bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam ngarit, salam ternak salam sukses untuk kita semua kembali lagi di channel Irfan Kamilvam yang beralama di desa Sito Mulyo kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, Jawa Timur untuk kandangnya di desa Petok, kecamatan Mojo Kabupaten Kediri, Jawa Timur jangan lupa like, komen, dan subscribe jika ada pertanyaan bisa WA di 085-856-400-108 ataupun di kolom komentar Alhamdulillah di sore hari ini hujan lagi dan kita akan mereview biaya kandang 1 dan yang kedua perawatan kita dalam pembangunan kandang lamprak ini, kita tidak langsung menyelesaikan kita bertahap demi bertahap kita menyelesaikan keuangan dan yang paling utama kita belajar bagaimana cara merawat domba itu di kandang lamprak karena kita masih baru di kandang lamprak dan untuk ukurannya sendiri ukurannya per 3 meter kita panjangnya jadi jadi biar nanti kita bisa menampung sekitar 10an ekor untuk domba-domba darah lah dan nanti kalau ini panjang total 12 meter itu nanti harapannya bisa menampung kalau darah kawinan itu kisaran 40 tapi ini kita singgat atau kita sekat per 6 meter dulu dan per 3 meter itu kita lihat apa itu kita sekat lagi lah kita sekat lagi palungan pakannya jadi 1,5 meter ya ini per 1,5 meter itu bisa menampung kisaran 5 ekor darah dombos ataupun garut itu bisa menampung 5 ekor per 1,5 meter kalau 3 meter nanti bisa menampung 10 ekor kalau seperti santuso itu 3 meter nanti bisa menampung 8 ekor biar tidak ada yang ngantri lah kalau kapasitas kandang itu wajib dilihat dari palungan pakan untuk alas kandang lamprak itu kita memgunakan serbu gergaji yang utama tidak dari karet dari kelapa serbunya dan kita tambah per 5 hari 3 minggu kita bongkar kita ganti baru lagi dan ini planning kita nanti di ujung tembok itu sampai sini itu ada pembatas dan pembatasnya lagi ada di sebelah sini sampai ujung situ nanti harapannya domba-domba itu bisa lepas liar bisa menikmati cahaya matahari dari yang kiri ke kanan ini itu biar-biar lainnya lebih maksimal lagi dan nanti kita taruh full blade satu untuk beberapa indukan dan ini kita penyekatan itu per 3 meter biar mudah nanti kalau ingin menyekat atau ingin loss itu bisa lebih mudah ini ini juga kita pakai sebu gergaji sengon dan nanti yang di sebelah timur itu juga ada penyekatan ini dulu kita buat per satu meter karena harapannya kalau ada perlu karantina itu kita ada penyekatan penyekatan tapi cuma satu lajur saja yang kita beri penyekatan per satu meter kandang yang sini dan yang situ nanti akan terhubung lagi nanti kita beri penyekatan di situ itu ada penyekatan ini nanti harapannya ini secara portable bisa dicopot dan situ sudah ada bagernya nanti kita buat bager untuk yang ini lajur ini dan situ itu nanti akan kita kasih full blood awasi dan yang sini dan situ akan kita kasih full blood door bar dan nanti kita akan sudah breading ada disini kawin dan disini untuk pengembangan yang berana ataupun yang cempi-cempi lepas hape dan proyeksinya yang ada plastiknya itu akan kita bangun kandang untuk pengemukan disitu atau pembesaran ini kita masih terus belajar untuk kandang lampra ini ini yang ini masih kurang tepat karena kemiringannya dan ketinggian palung pakannya lebih tinggi palung pakannya jadi beresiko dari untuk indukan yang beranak indukan yang bunting tua disitu ini sama itu miringnya miring ke kanan kalau kita lihat ini ini dari sini sampai situ itu kisaran 55 seharusnya itu 45 jadi nanti akan kita tinggikan lagi pakai semen dan situ sampai sini paling rendah yang ujung ini jadi domba itu beresiko untuk bunting dan ini alhamdulillah kita perinci kisaran keuangan itu menghabiskan kisaran 50 juta nanti tinggal finishing finishing aja sudah kita planningkan ini kita dalam kandang lamprak memang cuma membutuhkan pagar-pagar dan mungkin yang paling banyak kayu atap dan sepandek untuk penutupnya yang lain-lain tidak terlalu banyak kita juga pemanfaatan bekas penjemuran tepung tapioca jadi kita mending pakai kandang lamprak jadi lebih efisien pemanfaatan lahan dan ini adalah jalur utama nanti juga sana penyekatnya bisa portable kita pembangunan kandang bertahap karena biayanya besar kisaran 50 juta yang akan kita investkan ke kandang dan ini pakannya hujan jadi kita biarkan terlebih besok lah itu dianginkan biar tidak membuat kembung lah disitu dan untuk teman-teman itu kalau kandang lamprak itu wajib memang full di petanakan yang kedua sudah ada di bukan sampingan lah utama jadi biar lebih fokus ini semua kita produksinya dan pakan itu sudah ada di desa petok biar nanti lebih memudahkan lah karena nanti populasi akan banyak disini ini dulu tempat produksi tepung tapioca kita rehab jadi kandang domba pesannya untuk teman-teman kalau ingin betena untuk pemula itu sebaiknya pakai kandang panggung sekian dan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh